Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Azuchi Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali gameplay Samurai Warriors kita Dimana kita akan melanjutkan juga story dari Masamune Date, si Prodigy of Chaos Yang udah naik rank ke rank 9 Oke teman-teman, langsung aja kita menuju ke stage keempat di Nagashino Game Pain Pasukan Date sekali lagi mengalahkan pasukan Oda di Issei Tetapi Nobunaga memang itu rencana dia ya Ketika Masamune sibuk mengambil alih Issei, Nobunaga mengambil alih wilayah dia di Owari Pasukan Date sekarang terkepung dan harus balik ke Mikawa Tetapi Masamune malah berhadapan dengan penyerangan dari klan Takeda Yang menyerang klan Oda di perbatasan wilayah itu Oke teman-teman, ini dia Nagashino Game Pain pertempuran di lapangan Pertempuran antara pasukan Date melawan aliansi Oda Tokugawa dan pasukan Takeda Berarti lebih ramai lah disini seharusnya ya Time limit dari battle ini adalah 60 menit Oke teman-teman, langsung saja kita lihat senjata Masamune Dimana kita masih akan menggunakan Divine Spruce Senjata ini maksimumnya TK-8, BC TK-30 dan ada Atribute Agility plus 5 Untuk item kita masih menggunakan Power Browser, Remikos Rune Kappa Amulet, Moonstone dan yang terakhir Arabian Saddle Badegat kita ganti ke Shinobi, Udoki yang lain Unit info di pihak pasukan Date, ada kita Masamune Date Kagetsuna Katakura, Shiguzane Date dan yang terakhir ada Nobuyasu Goto Nah ini pemain baru nih, biasa ada Shisunamoto Oniniwa Tapi nggak digantikan dengan Nobuyasu Goto Sedangkan di pihak Oda Tokugawa ada Nobunaga Oda bersama Nobunaga Oda Toshii Maeda dan Kazumatsu Takigawa Keiji Maeda, Katsu Iei Shibata, Nagahide Niwa Dan yang terakhir ada Ieyasu Tokugawa bersama Tadakatsu Honda Sedangkan di pihak pasukan Takeda, ada Shingen Takeda bersama Katsuyori Takeda Dan Mori Nobu Nishina Yukimura Sanada bersama Kuno Ichi, Masatoyo Naito, Nobu Fusababa Dan yang terakhir ada Masakage Yamagata Detail mapnya ada Nobu Naga Oda di campnya di bagian kiri Terus ada Shingen Takeda di campnya di bagian kanan di dekat Kastil Nagashino Dan gunung Tobinoso Terus ada gunung Chausu juga di atas Tempat Nobu Naga lari seharusnya Kalau memang dia kalah Terus ada si Taragahara Lokasi dimana pasukan Oda sudah mempersiapkan mas ketirnya ya Storynya tadi kalau seandainya teman-teman gak sempat baca Dan kita pun tadi gak sempat baca sebenarnya Nah jadi ternyata kejadian di IC itu memang ini Nobu Naga ya Keinginan Nobu Naga karena dia mau mengambil alih kembali wilayah Wari dan di sekitarnya gitu ya Jadi disini posisi pasukan Dati itu terkepung Tetapi Masomune gak menyerah ya Dia terfaksa harus mundur ke Mikawa Eh tau-taunya disitu lagi ada peperangan juga In an effort to towards Shingen Conquest Oke jadi dia juga ikut pertempuran itu untuk menghentikan Conquestnya Shingen Takeda Karena di stage ini kita akan menang Apabila kita mengalahkan Ubu Naga Oda dan Shingen Takeda Kita kalah kalau Masomune Dati kalah Atau Dati main camp is taken Langsung aja kita mulai Ini dia Nagashino Dan musiknya itu Oda Musket Takeda Kabari Dua-duanya adalah tantangan yang berharga gitu ya Kojuro Pertahankan main camp Jangan maju Melibuhi beriket Eh jangan terlalu gagabah maju Nah kita akan Ya ambush Oda Musketir dari belakang Nah itu yang akan kita lakukan sekarang Defeat Tadakatsu Honda and attack the Musket unit Nah itu misi kedua seharusnya Tapi kita pilih yang pertama aja Dimana kita akan ambush Oda Musket dan menyerang mereka dari belakang Tadakatsu apa Gak mau bertarung sama kita Oke gak apa-apa gagal misi yang kedua karena kita mau menyelesaikan yang pertama Oh itu Pasukan Musketirnya Oda yang berharga Oh si tirani kecil ada lagi ya Kayaknya dia terlalu banyak makan gula Anyway Victory Eh lupa kita gak bisa parry itu Musket Jadi kita harus hati-hati Hati-hati Jangan dijatuhin dari kuda maksudnya Woi kita udah kalahin musketirnya kok gak lari dia Terima kasih Terbaik bagus sama semuanya Sisakan yang lain ke kami gitu ya Kayaknya ini udah waktu kamu tidur ya Kata si Shingen gitu ya Gimana untuk kayak kamu malah itu ya Kayak gitulah intinya Nah dekat scene Shingen memerintahkan horsemennya untuk charge Kita kade kegur recharging ya The musket unit must be dealt with quickly Jadi kita harus mengalahkan Officer-oficer yang menjadi kapten dari para prajurit atau pasukan musketir Jadi udah kita kalahin satu si Kazumashu Takigawa Sekarang kita kalahkan Nagah Hideniwa dan yang satu lagi si Siapa teman-teman Katsuie Shibata Waduh Bagus Aku sudah gatau untuk bertarung Kejimeda maju apa kademi sih Tidak ada Oh Toshiie bukan si Kazumashu Ini gak apa-apa Tinggal kita kalahkan saja ya Dan kalau kita di udara Kita masih bisa jadi target musketir Tetap hati-hati Jangan kegabat Ode musket kapten Toshi Imede has been routed Victory Ini kita kayak apa istilahnya teman-teman Speed run kah Cepat-cepat Dan jangan apa kali gitu Kurang Kayaknya kekecauan Dimana aku akan bertahan gitu Nobunaga udah retreating Untuk Nongchaosu Kamu akan lari Nobunaga Do not let Nobunaga get away Dan itu adalah Misi yang menentukan Apakah kita akan mendapatkan Stage atas atau bawah Oke Rear guard adalah Lokasi atau tempat yang itu ya Bagus untuk menguji Kehebatan kita gitu Jadi Kalau ada yang mau maju sini Silahkan Kalau mau mati Kata si Keiji Tapi kita abaikan dulu Charging the Dati Ranks Dia menyerang kita Bodoh kalian gak tau apa-apa Tentang perang Kata si Iyasu ke kita Dan Iyasu malah menyerang Camp kita Nobunaga kabur Wait Coward Dia malah peduli dengan Masa KG Dan dia tidak mempedulikan kita Kita wajib gagalin ya Yang sampai gagal Misi yang ini ya Iyasu tuh ya Bukan bukan Iyasu Masa Tuyuna itu Oke ada cutscene Kita bertemu lagi Boy Kamu melihatku sebagai anak kecil Dan meremehkan ku Itulah batasan Penglihatanmu Nobunaganya kok Sikap Sikap itu ya Sikap sempurna Oh Nobunaga udah di atas Udah lah gak apa-apa Nobunaganya Jangan lari yang penting Turun kau Turun Buff Akan lebih bagus Kalau kita mendapatkan Sesuatu yang bisa Menambahin kita ya Musuh kita Mereka ada aura-aura gini Jadi Bakal lebih Buff Dan lebih susah Untuk kita kalahkan Buff Tup 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 Eh ya Mantap Victory Itu ada White Blade Ini gak ada artinya Fool Nobunaga udah is Fleeing Atau kabur Biarkan aja Sekarang kita langsung aja Mengalahkan si Iyasu Sebelum dia membuat Kekacauan teman-teman Dan misi stop Iyasu And defend the main camp gagal Langsung saja Itu dia Jangkauan serangan kita Juga gak terlalu ya Terlepas kita sudah Mempunyai skill Reach yang plus 2 Atau level 2 Bah Bang Jangan biarkan dia Apa Musuh attack Mantep Bodyguardku Sadar akan kalah Adalah aset yang Berharga Udah ribuan kali Kita denger kayaknya Anyway Keiji masih adakah Masih ada Pantang menyerah Adalah Motonya Tapi kita kalahkan dulu Reserve-Reserve Kapten Yang dia ada Disini ya Di campnya Nubunaga tadi Sabar adalah alasan Untuk orang yang lemah Gitu ya Emang yang sabar siapa? Jingan Kalau Nubunaga Kayaknya enggak sih Oke Oke langsung aja Kita kalahkan Reserve Kapten Yang ini Dan para Ini Mengikuti kita Para Takeda Covering Eh ya Bah Mentang-mentang Kita kecil Jadi target Nah Tapi Kita jangan terlalu cepat dulu deh Ngalah-ngalahin mereka ini Kita mau Ya kalahin Keiji dulu lah Sambil kita ke Mount Chausu Dan kalau mereka-mereka nih Ngajak berantem Boleh kita tabrak-tabrak aja Ya kan Sekaliannya Chill Damage Dan kalaupun kita mengalahin mereka Sebaiknya kita mengalahin mereka Di dekat Campnya Sinkan Kenapa? Nanti tak jelasin Ya selama mereka nih Nggak nyerang camp kita juga ya Tentunya Karena kalau mereka bisa Ngambil alih camp kita Kita bakal Game over Oke mantep Singel Zanidate Mengalahkan sub-officer Singen By the way di kiri tadi Ada kotak kuning Itu isinya Oh ini nggak ada ya Oh ada Mana reserve kaptennya Itu isinya War sandal Jadi nggak usah kita ambil Oh Stronghold yang tak bertuan ya Sekalian kita kesini mengambil Senjata yang tidak bisa Dihancurkan dari atas kuda Karena tidak Capek Tidak Tidak sampai gitu Nggak sampai Anyway Darah Keiji tinggal satu titik Boleh sih dikalahin Sama aneh Kalau mau Silahkan Silahkan Nobu Fusa Bah Tidak bisa Nobu Fusa You too weak Why so weak Ini menyenangkan Catch ya later Kutangkap lagi Kalau nanti Tangkap apa Kocak Oke langsung saja Kita kalahkan Nobu Fusa Dan yang lainnya Top 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 Nggak usah sampai habis Ada ya aja Musuh bar kita penuh ya Ini ladang mantep Ini ladang mengalahkan mereka Dengan Musuh attack Bah Ada Delay Jadi kita diganggu Ya kan mereka-mereka itu Mengikuti kita kan Kalau begitu kita pinjem Matsukaze Katsuyori Kuno Ichi Masatoyo Dan Masakage Masakage Hashtag Gitu ya Oke kita pancing aja Kesini Si Yukimura dan Kawan-kawannya Kalaupun mereka Kesini ya Masakage Gamaga Atta Army Morales Dropping Ternyata mereka Tidak kesini Sudah kita yang Jemput Masih ada satu lagi Senjata sebenarnya Di bagian Kanan Nantilah kita ambil Kalau memang bisa Kita ambil Emang nggak bisa Ya bisa jadi Nggak bisa Dan kita coba Sisakan satu Dan kita Tauan aja Nanti Apakah kita akan Melihat rumus Attacknya Masa Munedate Kok nyesel ya Kalau gitu Mending pakai Kombo yang bisa kita gunakan C3 aja Untuk menyalahkan Tapi nggak menutup Kemungkinan Bodyguard kita bisa Menyalahkan Sebagian dari mereka Karena bodyguard kita Sudah kuat-kuat Kecuali kita Suruh mereka Shield Dan mereka Seharusnya Tidak akan Live recover One down Many more to go Oh oh Terlalu lama Dicharge Tidak bisa Take this Waduh Apakah kita akan Melihat Iya Sepertinya kita akan Melihat True musuh Attacknya Kuno Ichi Eh Kuno Ichi Masamune Kocak Ya Jumlah mereka Banyak kan Wajarlah kan Kalau kita Agak Struggling Oke 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 Now they die Victory Victory Yield Oke maju Nobuya Sugoto oke let's see what will happen gak ada oh temen-temen kita ada yang maju ke campnya si Kung Gen bang kalau satu lawan satu adil buuuu coward gak ding oke lah temen-temen langsung aja kita ke camp Asin Gen dan mari kita lihat apakah ada masih lagi atau tidak ada karena kita sudah mengalahkan hampir semua cavalry captain orang-orang adalah tembokku orang-orang adalah kastilku tuh dia setelah kehilangan orang-orang di bawahku gak akan mungkin aku bisa memperoleh kemenangan ini udah berakhir gitu ya semuanya mundur gak ada gunanya kita memperpanjang pertumpahan darah kau gak akan kabur Shin Gen dan misi terakhir muncul temen-temen dan misi ini juga menentukan apakah kita akan mendapatkan rute atas atau rute bawah dari storynya si Masamune Dati abaikan yang lain langsung kita selesaikan misi walaupun kita akan mengorbankan tidak mengambil senjata yang di bagian depan dekat sih sebenarnya kalau kita bisa giring dia ke sana bisa tapi takutnya dia malah lari nanti dekat sama kita sih di bagian kiri itu cobalah mungkin bisa ayo ayo Shin Gen sini bisa mau dia mau dia yang ikut kita itu kotaknya udah keliatan dan jreng itu dia senjatanya nah tapi kalau kita terlalu jauh sepertinya dia bakal mengabaikan kita dan mari kita lihat apakah kita bisa mengalahkan dia dengan oh katsuyori udah mundur gak apa-apa katsuyori bukan komendor hello oke okay live to fight another day a fine philosophy Shin Gen tak ada is fling Shin Gen orang tua harus Beristirahat atau pensiun gitu ya Di tempat tidur Kamu pikir aku akan kalah Dengan imbecile sepertimu Kata-kata baru Selain you never had a chance Oke teman-teman langsung aja kita recap Misinya Di all stage kita disuguhi 2 misi Yang pertama kita harus mengambush Mas ketir pasukan Oda ya dari belakang Dan kita harus mengalahkan terdekat Suhonda itu pilihan pertama Pilihan kedua kita harus ke tengah Untuk menghentikan Pasukan Takeda itu ya Cavalry tapi kita milih yang pertama Setelah itu kita harus jangan cepat mengalahkan Officer yang bertanggung jawab Atas pasukan masket Pasukan Oda Setelah itu Nobunaganya kabur Muncul misi penting dimana kita harus mengalahkan dia sebelum dia kabur Kalau kita mau dapetin ruta atas Di storynya Masamune Nah gak lama dari itu Si Iyasu sok-sok nyerang markas kita ya Dan ada misinya juga loh Setelah misi Iyasu Atau setelah kita mengalahkan Iyasu Gak ada misi Sampai kita mengalahkan semua Cavalry Kapten dari pasukan Takeda ya Dimana Shingen juga memutuskan untuk mundur Muncul lagi misi penting Dimana kita harus mencegah dia mundur Dan kita menyelesaikan stage ini Dalam waktu 11 menit 16 detik Kita mendapatkan Divine Spruce yang ada agility dan attack 9 Kita simpan disini berarti ya Divine Spruce lagi Rinch attack 6 gak usah Divine Spruce attack live Ini lumayan nih Lumayan banget malahan Ini musuh gak usah Tak usah Ini juga gak usah Karena yang slot lainnya nanti kita ganti Kalau kita udah dapetin senjata keempat dan kelima Oke bodyguard kita gak ada perubahan Masa munik kita naik rank ke rank 11 Titlenya udah berubah menjadi Laser Genji Apa ya itu XP nya udah 28.090 Skill pointnya 90 KO count kita di battle ini 217 Clear time nya kita dapat rating A Item XP bonus B Mission completion S Dan musuh KO C Overallnya B Ini dia penambahan stat Masa munik kita dari rating-rating yang Tadi Nah kita udah unlock lagi nih Beberapa skill yang bisa kita upgrade Tapi kita masih Fokus ke discount aja Karena kita sudah hampir di penghujung Temen-temen Penghujung story dari Masa monedate Yang lainnya kita skip Mantep kita dapetin stage yang ruta atas Attack on honnoji Sepertinya udah terbayang juga Stage nya gimana temen-temen ya Karena Iya Kayaknya mostly Stage yang ada di story nya Si masa munik kita tuh Kayak ya jadi Itulah pengganggu Pertempuran orang lain Walaupun di Cerita tentang stage nya itu Dijelasin kalau Di stage itu Kita juga ada ininya sih Anyway Mari kita lihat Completion rate nya Udah 40% Langsung aja ke Nagashino campaign Misinya itu adalah 7 Kita udah dapetin 6 Dari 7 Walaupun 1 gagal Yang cavalry Misinya yang pertama Masked unit Kita disuruh untuk mengalahkan Terdekat suhonda Dan Ambush Maskedir pasukan oda Dari belakang Berhasil Misinya kita dapetin Di awal stage Selanjutnya Cavalry Kita disuruh untuk menahan Serangan dari pasukan Cavalry Di si taragahara Tapi ini kita gagalin Next time Selanjutnya Speed for masked Nah ini kita disuruh untuk Mengalahkan Oda masked unit Secepat mungkin Kita targetin officer nya Ini kita dapetin Setelah kita menyelesaikan Masked unit Yang ini masih tanda tanya Tapi pasti ada kaitannya Dengan ini Selanjutnya Derrier guardian Jangan biarkan Nobunaga oda Kabur Nah ini Misi penting ya Untuk dapetin Stage ruta atas Di story Masamuni Misi ini kita dapetin Setelah kita menyelesaikan Misi speed for masked Next Old soldier Disini juga Misi yang penting Jangan sampai Season game Bisa kabur ya Misi ini kita dapetin Setelah kita Mengalahkan semua Takeda Cavalry Captain Dan tentunya Setelah misi yang ini Setidaknya di stage kali ini Yang terakhir Foolish badger Kita diseluruh Untuk menghentikan Pasukan tokugawa Dan mempertahankan Camp kita Misi ini kita dapetin Tadi ketika kita sedang Berlangsung Misi yang ini ya The rear guardian Oke menarik Oke menarik teman-teman Selanjutnya adalah Attack on Honoji Ada 7 misi juga Dan ya Nanti kita akan Berusaha untuk Dapetin misi yang bagus Oke teman-teman Kalau begitu Sekian dulu video kita kali ini Untuk story Story dari Masamunidate Si laser genji Di stage Attack on Honoji Terima kasih Terima kasih Terima kasih